Petugas dari Pores Metro Bekasi Kota dan Polda Metro Jaya langsung memeriksa kamar milik Haris Simamora di Desa Mekarmuk di Cikaram, Bekasi, Jawa Barat. Kamar ini disewa pada 13 November sekitar pukul 10 siang. Sang pemilik Indekos menerima uang sebesar 400 ribu rupiah dari Haris. Pelaku kemudian pamit untuk mengambil barang. Namun Haris meninggalkan mobil Nissan X-Trail di halaman yang belakangan diketahui milik korban pembunuhan satu keluarga di Bekasi, Daperum, Nenggolan. Dari dalam mobil, polisi temukan sejumlah bercak darah. Saat memeriksa kamar kos Haris, petugas juga mengamankan celana panjang hitam dengan bercak darah. Seluruh temuan dibawa ke laboratorium forensik untuk pengembangan penyidikan. Di mata Johan, pemilik kontrakan, Haris bukan sosok asing. Karena ia pernah beberapa kali datang mengunjungi temannya yang sudah setahun menyewa kamar di sana.